Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih tes kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amin Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah gunakan puasa untuk kebaikan Firman Tuhan dalam kejadian 16 ayat 13 bahagian B khususnya mengatakan Sebab katanya bukankah disini kulihat dia yang telah melihat aku Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya di dalam buku kejadian 16 ayat 1 sehingga 16 ini merupakan kisah Hagar dan Ismail dan kita melihat bagaimana Ismail itu dilahirkan Nah sebuah ilustrasi Dalam pembacaan kita hari ini saudara khususnya kisah Abraham dan Sarai Karena tidak sabar menanti pemenuhan janji Tuhan dan tidak tahan untuk segera mengendalikan hidupnya ke arah yang dikendaki Abraham dan Sarai menempuh jalannya sendiri Sarai memberi kuasa untuk Abraham menikah hambanya Hagar demi mendapat keturunan Setelah menjadi istrinya Hagar dalam kekuasaan Abraham Sesudah mengandung Hagar merasa mempunyai kuasa untuk merendahkan Sarai Geram dan merasa dihina Sarai memaksa suaminya demi mengambil alih kembali kuasanya ke atas Hagar Apa yang Sarai lakukan? Ditindasnya Hagar sampai dia melarikan diri Terjadi suatu peperangan kuasa dalam keluarga ini Namun dalam cerita ini kita melihat sebagai korban yang paling lemah Hagar dibelah oleh Tuhan yang maha melihat yang maha kuasa Saudara apa aplikasi kisah ini untuk kita dalam kehidupan kita di dunia ini Episode beraduh kekuatan sering terjadi dalam keluarga Ada suami ingin menang saja Ada juga mungkin istri menekan suaminya Ibu bapak yang suka menggunakan kuasa Diktator Ada juga mungkin anak yang suka memberontak Melawan ibu bapanya Saling mempersalahkan Perang dingin juga mungkin berlaku Tidak dinafikan terjadi juga perang terbuka Kekerasan demi kekerasan terjadi di dalam keluarga Dendam dipupuk Saling ingin mengalahkan Korban berjatuhan Saudara ngeri sekali Jika semua ini berlaku dalam hidup kita Mari kita sedar Mari kita datang kepada Tuhan Mari kita serahkan pergumulan kita Mari kita serahkan hati dan pikiran kita Kepada penguasaan Tuhan Lihatlah Tuhan yang mempunyai segala kuasa Menggunakan kuasanya untuk melindungi dan menolong yang lemah Bukankah demikian seharusnya Bukankah demikian seharusnya Cara kita menggunakan kuasa terhadap siapapun Saudara itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Untuk menggunakan kuasa yang kita miliki Untuk kebaikan untuk kemuliaan Tuhan Jika kuasa di tangan kita dipakai untuk melindungi Dan melayani Maka tidak ada pihak yang dikalahkan Ditindas dan menjadi korban Inilah doa dan harapan kita Saudara Mari kita bersyukur Kita memiliki Tuhan yang maha kuasa Dia memberikan kita kekuatan Kemampuan untuk mengawal kuasa yang kita miliki Hanya untuk kebaikan Hanya untuk kemuliaan Tuhan Mari Saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena sekali lagi kami diingatkan Untuk mengawal kuasa yang kami miliki Hanya untuk kemuliaan Tuhan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!